Nah, jadi di logistik palet Indo ini gak cuma jual palet tapi juga nyewain palet. Jadi ada beberapa palet yang kita sewain atau kita rentali. Nah, ini palet ini adalah palet Indo semen yang udah di repair. Jadi kalau paletnya rusak kita repair lagi. Kita ganti papannya nih bahannya nih bisteknya yang udah pada disuruh sama temen-temen. Nah, ini setelah di repair belum dicat lagi. Karena dia di repair, dia moving kemana-mana jadi dia lebih banyak yang rusak. Tapi jadi tiap hari ada tukar guling. Nah, ini logo indo semen atau tiga roda. Sama, berarti ini tanggal repairnya atau bulan repairnya di bulan November karena 11.21. Jadi kalau misalnya rental itu ada biaya untuk repair. Nah, ini ya palet-palet yang udah di repair. Sebagian biasanya sih rusak di papan, di stringer, ataupun di baloknya. Karena dia naik turun di truk sama di gudang. Jadi kerusakannya lebih banyak dibanding palet yang hanya statis atau dinamis atau gak kemana-mana paletnya. Oke?